Kalian yang melihat video ini pasti penasaran kan? Bagaimana suka duka anak IT yang bekerja di kantor? Daripada penasaran? Cus langsung pantangi video ini Halo teman-teman lokar programmer Di video kali ini Saya hanya ingin mengajak teman-teman Untuk berbincang hangat dan santui Karena saya hanya mengeser pengalaman-pengalaman pribadi teman-teman saya Yaitu suka duka mereka yang bekerja di kantor Jadi buat teman-teman yang penasaran Langsung saja simak videonya Sampai habis ya teman-teman Inilah rangkuman sukanya anak IT yang bekerja di kantor Yang pertama yaitu dapat bonus tahunan dan bonus project Jadi ya teman-teman Hampir di semua perusahaan IT Ataupun bahkan perusahaan-perusahaan non-IT pun Akan memberikan reward yang sama untuk pegawainya Kisaran nominal bonus project yang akan dihitung itu Dari posisi kita itu dalam menyelesaikan project tersebut Jadi jika kita terlibat lebih dari satu project Maka bonus yang kita dapatkan pun akan lebih besar Yang kedua yaitu Gak usah teman-teman tuh mikirin besok mau pake baju apa Seriusan loh teman-teman Di kantor IT tuh Biasanya peraturan mengenai pakaian itu gak terlalu ketat Standard aja sih Bebas Tapi yang sopan ya teman-teman Selanjutnya yaitu Jam masuk kerjanya tuh lebih fleksibel Tetapi ini tergantung dari perusahaan masing-masing ya teman-teman Yang keempat yaitu Kita bisa nge-mail sambil kerja Karena kan kerjaannya tuh Lebih santai ketimbang dari Kerjaan-kerjaan yang lain Yang kelima yaitu Bisa santai Ketika gak ada kerjaan Karena kalau kita kadang-kadang gak ada kerjaan gitu kan Kita tuh bisa nonton film Sebenernya sih ini beresik Cuman kan yang penting gak ketahuan pak bosnya Yang terakhir yaitu Jadi tau teknologi yang lagi happening Ya karena pekerjaan Anak IT itu dituntun untuk paham Atau minimal tuh harus tau Tentang segala perkembangan zaman sekarang Khususnya yaitu di bidang teknologi Pokoknya ya teman-teman Masalah gadget itu Anak IT lah yang paling absurd Oke kita lanjut ya teman-teman Dukanya anak IT kantor Yang pertama yaitu harus lembur Dan kerja saat weekend Terlalu diingat ya teman-teman Ini kalau schedule projectnya lagi padat banget Atau ada sesuatu yang berurat Selanjutnya yaitu Dikejar-kejar klien Karena target projectnya itu molor Pasti ya teman-teman Setiap project itu pasti sudah ada target selesainya Tapi kadang-kadang ada aja suatu masalah Yang menyebabkan target tersebut menjadi molor Nah kalau udah gini Siap-siap aja deh di chat Bahkan sampai diteleponi terus Jadi kalau sudah begini Minta maaf lah dan terima saja ya Omelan dari klien-klien kita nanti Selanjutnya yaitu permintaan klien yang baru ubah-ubah Sumpah ya nih sama teman Ini tuh yang paling nyebelin banget Yang begini nih Kadang-kadang bikin project kita itu yang gak kelar-kelar Yang terakhir ya itu Orang tuh selalu salah sangka Dan menganggap bahwasannya tuh Anak IT tuh adalah dewa Yang bisa melakukan apa aja Contohnya kayak kejadian kemarin Ada teman sekantor yang minta membetulkan Telepon Pribadi dia dan AC yang ada di ruangan dia Anak IT tuh gak bisa menerimbaik gitu Nah itu kan udah ada teknisinya masing-masing Jadi buat teman-teman Tolong ya Jangan menganggap anak IT tuh adalah dewa dari segalanya Baiklah sampai disini saja ya teman-teman Pembahasan kita tentang Suka-dukanya anak IT di kantor Jangan lupa subscribe dan like channel ini Karena subscribe dan like itu gratis ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman